Bagaimana ikhtiar seorang wanita untuk bertemu dengan jodohnya Mbak Najwa? Karena kebanyakan kita hanya bisa menunggu dengan memperbaiki diri. Apakah ada cara lain menjemput jodoh bagi perempuan? Saya ingin yang ekstrim. Melamar. Melamar? Kenapa tidak? Perempuan boleh melamar lagi? Boleh, boleh. Mahkadijah melamar Nabi, istri Nabi Maimunah melamar. Bisa jadi secara langsung, tidak ada kalangan. Budaya yang melarang. Atau yang menganggap buruk. Tapi agama tidak. Tidak ada perbedaan dalam konteks ini antara lelaki dan perempuan. Dua-dua butuhkan. Hanya satu ada memiliki rasa malu yang melebihi. Bisa melalui orang lain. Bisa melalui teman ibunya. Menunjukkan ketertarikan. Menunjukkan ketertarikan. Bisa melalui ibunya. Berbicara dengan temannya. Bagaimana kalau ini dijodohkan dengan itu. Itu semua cara-cara yang ini. Menampakkan diri supaya dilihat menarik oleh orang yang kita sukai itu boleh? Boleh. Itu sebabnya Nabi memerintahkan. Ada seorang sahabat Nabi. Menyampaikan pada Nabi. Wahai Nabi. Saya akan menikah. Nabi bertanya. Kamu sudah lihat dia? Belum. Pergi lihat dia. Karena dengan melihatnya salah satu faktor untuk kesenambungan perkawinan itu bisa terpenuhi. Kesenambungan perkawinan antara lain ditentukan oleh rasa ketertarikan seseorang kepada pasangan. Lakukanlah sesuatu yang menjadikan dia tertarik. Boleh jadi tertarik karena kecantikan. Boleh jadi tertarik karena kepandayan. Ya ada empat hal yang menjadikan orang tertarik ingin menikah. Yang pertama kebangsawanan. Keturunan maksudnya? Ya keturunan. Yang kedua harta. Ada orang kawin cari harta. Yang ketiga kecantikan. Atau ketampanan. Ya ketampanan. Dan keempat agama dan akhlak. Yang tiga ini tidak langgeng. Karena itu pesan Nabi kalau mau prioritaskan ini dulu. Dan Nabi berpesan terimalah kepada orang tua. Terimalah siapa yang melamar selama akhlaknya baik. Karena kalau keberagamaan dan akhlaknya buruk itu terancam gagalnya pernikahan. Jadi boleh melamar. Silahkan melamar. Terima kasih.